May, katanya pernah ada konflik sama salah satu TV besar itu. Bener gak sih ceritain, Yung, gimana? Konflik apaan? Emang ada, May, pernah terbesit buat selingkuh? Nah, sekarang kita bicara tentang aktivitas celap-celup, ya. Imanjinasi terliar yang belum pernah terwujud. Orang-orang imanjinasi. Selamat siang, kali ini aku mau pergi ke rumahnya Salah satu artis papan atas yang harga bintang tamu atau mengisi acara itu mahalnya Na'uzubila. Nih, rumahnya banyak pohonnya, tuh. Ceritanya sekarang dia suka bercocok tanam. Tuh, rumahnya Endul, asri banget. Siapa ya, kita kira-kira mau ke rumahnya siapa, tuh. Banyak banget loh pohon-pohonan ini. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, berapa tidur. Tuh, Pak. Assalamualaikum. Allah, kenapa mari jadi demen ini pohon-pohonan, Pak? Tuh, berapa tidur. Berapa tidur, mas kok, apa kabar? Kok jadi gondrong? Lo pake video-video lah, gue buat YouTube. Iya, dong. Sekalian, Ma'e. Terakuan, lo gak ngomong ya? Tak ajar lo emang. Oke, cakep loh, Ma'e. Kalau di kamera, tadi jelek sih di video call. Kayak buteg gitu. Ada, aku bawa. Dari 2 tahun, gak nyamuk nyamuk, istirahat, istirahat. Ma'e, gimana jadi pohon-pohonan semua sih rumahnya? Emang dari dulu kan? Oh, banyak loh tuh. Ini pohon, pohonnya paling mahal. Nanti kita lihat ya, pasti ada namanya janda bolong. Punya gak? Punya lah. Tuh, kan punya pasti. Kalau itu kaktus tuh, itu hasil tataan dari dia. Ma'e, gak syuting? Malam ya? Ada makanan apa, Ma'e? Bu, masa apa, belum makan ya, Ma'e? Enggak ada, intanya aja. Udah lama nak kata rumahnya ini. Lo terakhir kesini pas hamil. Ma'e sibuk banget. Hamil muda kesini, hamil tua kesini. Udah habis itu, lahiran mau kesini, belum jadi. Baru kesini. Enakmu berapa yang... Satu tahun setengah sekarang. Nah, berarti satu tahun setengah tuh. Ya udah. Kurang lebih. Tapi Eke manto, manto terus. Manto dia orang gila. Manto terus. Kemarin ke dokter, Gigi. Ma'e pulang, aku dateng. Inilah gigi yang mahal nih. Mahal. Mahal. Terus, nanti juga mau kesana lagi. Ada yang mau dicopot. Satu. Apanya, Ma'e? Ini graham. Ya Allah, masih hidup lu, Ma'e lah. Mana, coba lihat. Masih hidup, Ma'e. Ini ya, ini krim muka skincare paling bagus. Ma'e. Nah, Ma'e kan bibirnya... Ini kan muka Eke begini nih. Ma'e kan bibirnya hitam. Ma'e kan. Ini pake ini vitamin. Vitamin bibir ini. Vitamin. Ini pake tidur. Enggak, terserah. Pokoknya sebelum pake lipstick pakein. Oh no. Terus? Tapi bibirnya jadi ngeping deh. Asek ya. Nih, ini sabun cuci mukanya. Nih. Bagus enggak? Bagus dong. Ini lho buka aku dong. Aduh. Beneran muka lu pake ini. Demi Tuhan, Ma'e. Allah, wakbar. Ini hasil begini pake berapa lama? Demi Allah, aku pake 4 bulan. Aku 4 bulan. Ini yang day cream. Ini night cream. Nah ini. Ini yang enak nih, Ma'e. Ini face mist buat semprot-semprot. Cucut, cucut, cucut. Ngono, Ma'e. Kau gimana, Ma'e? Di rumah lah. Oh, aku pikir dia kesini juga. Ini cuma atu-atu bawanya. Iya, nanti aku kasih lagi. Pokoknya aku stok terus buat Ma'e. Pokoknya kalau udah habis, habis gitu. Langsung kirim, Ma'e. Kirim. Orang ini mau ngirim aja 2 tahun ya. Iya juga sih. Orang baru jahat. Buka berantakan. Bagus, Ma'e pasti cocok. Ngono. Ini fungsi ini apa? Buat glowing apa? Pemutih? Glowing gak ada putih-putih. Putih-putih pektai dong. Kita mah krim murah itu mah putih-putih. Ini buat glowing biar senang. Kisah ngilangin tebel lo. Ini mau gak aku endorse? Hah? Operasi. Gak mau ah operasi. Emang harus dioperasi, Ma. Gak, 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 gak. Gak usah. Gak di belak. Cuman di kecil ini. Gak ada bekas dijamin. Ntar gak bisa ngakak. Kok gak bisa ngakak? Ini mah bukan pake tanem benang. Itu pake apa? Ya Allah. Kagak ada bekasnya sama sekali. Cuma cucut gitu doang. Cucut gimane? Diambil lemaknya disini. Gak ada jahitan, gak ada belekan. Disedot gitu? Disedot. Ini kan temboloknya gede banget, Ma. Tapi ini sumber pembawa rezeki. Iya juga. Sedikit doang disini paling nih ditusuknya. Gak ada sakit. Pokoknya abis itu mah mau ketawa, mau terek-teriak. Ntar ngaruh gak ke suara? Enggak. Emang tenggorokannya yang disedot. Lu disedot juga? Apa yang? Aku emang gak ada. Tapi kan aku ini pantat. Tutih-tutuk kegedean diambil. Gak ada bekas sama sekali. Demi Tuhan. Terus lu mau liat pantat lu? Mau liatin pantat lu? Bukan, aku mau kasih liat bekasnya. Gak ada tuh. Gak ada. Bener-bener gak ada. Gak orang lu aja belum nyoba ini. Gak dijahit. Allah, Kak Fitri udah ini. Gak dijahit. Terus perlu pemulihan-pemulihan gitu gak? Gak ada orang gak ada bengkak. Ya tapi masa gak ada pemulihan? Kan Maen kan suka libur seminggu kan kalau syuting. Itu cukup Maen. Mau gak kalau mau gue teleponin deh. Ntar dulu deh. Pikin dulu takut kalau operasi-operasi gitu. Sebencar doang. Paling gak sampai 20 menit. Itu mah pengerjaannya Maen. Cuman ini doang. Kayak kodok tau Maen. Ini nyambung. Iya lagi ini sama ini nyambung kayak kodok tau bener deh. Aku mau nyoba ini ya. Ini bukanya jangan di pencet. Nanti dia ini mucrat. Gini deh aku kasih tau bukanya. Gini aja tuh. Oh langsung gini? Iya ini dulu dong. Gak ngacak dulu. Sama kayak aku. Aku gak kerewa kayak ini. Jadi udah gak buter lagi warnanya. Tuh aja. Maen kalau di kamera gak foto janik ya. Kalau aslinya cakep loh. Kayak kalau di kamera bengep semua. Kayak habis di gebuk. Mana sama aja. Nah emang ini kan seru. Vitamin bibir. Bukan buat merah-merah. Ini vitamin bibir Maen. Ini bagus banget. Ini bukan lipstick bukan. Itu dipakai sewaktu-waktu ya. Sehari dua, tiga kali kalau mau cepet bagus. Ini kalau habis makeup. Opo, opo, opo. Opo, opo, opo. Iya gak habis makeup juga kalau lagi kayak gini. Oh ini yang khas misi. Iya kalau lagi kayak gini nih. Supro-supro tim. Biar mukanya kenceng. Bagus. Yakin emang bisa kenceng. Yakin ya. Itu jangan karena jualan produk. Kalau aku jualan jelek gak mungkin aku jual dong Mae. Ini kan produknya kita mir-gami. Ntar jangan malu-malu ini aku udah pake. Di tayang disitu ntar hasilnya alem. Halo, wakba. Lihat dua minggu pasti Mae suka. Ya aku mau nanya sekalian ya Mae. Ini ada pertanyaannya. Kelakuan ya emang lutut. Iya kemaksaan mau hidup anakim lulu. Aku kan juga mau lah. Mae selama pandemi udah ngelakuin apa aja? Biar tetap dapet duit banyak. Jualan tanaman di Jogja. Ah terus? Iya jualan tanaman. Tapi Mae pandemi juga awalnya gak mungkin habis. Orang bayarannya termahal di TV. Amin. Itu sama doa yang bagus toh. Aminin. Lah lu sendiri ngapain? Karo Corona. Jual diri juga gak bisa. Orang pake takut kena COVID. Gini-gini aja lah Mae. Jual produk lah. Terus apa mene? Apanya aneh. Apa mene ya? Mae gini lu ya sama TV lain ya? Kok itu di TV burung mulu? Di TV burung mulu. Enggak ya maksudnya kan aku mikir fisik. Maksudnya kan aku juga udah gak muda. Jadi udah ngambilnya satu udah cukup. Ya maksimal kalau misalnya ada yang cocok-cocok banget. Harganya. Ya dua gak apa-apa deh. Gitu lu ngerti kan? Ngerti. Eka kan orangnya kan santai. Gak kemerungsung. Iya bener. Ngerti. Tapi bintang ramu harganya gila-gilaan. Mas paronya. Ini. Apa? Honor harian. Dek. Mae pernah ada konflik sama artis juga gak di satu program? Pernah. Jangan bohong. Siapa? He? Sama siapa gak pernah. Eka gak pernah. Eka gak pernah. Eka gak pernah bermasalah sama artis lain. Eka gak pernah bermasalah. Karena dia cari aman. Jadi dia tuh. Bukan cari aman. Kesini bisa. Kesitu bisa. Ntar yang itu ngomongin ini. Ntar yang itu. Kan begitu konsepnya kalau Mae. Bukan cari aman. Tapi maksudnya aku kan kesini niatnya kerja. Iya bener. Gak nyari musuh. Niatnya nyari duit. Udah ninggal anak. Jadi mikirnya kan aku yang gak butuh yang ngurusin orang yang gimana-gimana. Enggak. Kalau bisa kan membawa pengaruh yang baik. Ada temen berantem ya dibayik-baikin. Dia gimana supaya aku. Atau dikompor-komporin. Atau aku. Ada temen yang belok ya dilurusin gitu-gitu. Maksudnya aku ini aja. Jadi aku tuh dulu pernah syuting sama Mae tuh kurang lebih 4 bulanan lah ya. Jadi Mae tuh punya tempat sendiri di atas panggung, di pojokan gitu. Di situ aja yang Mae gak ngikut sama yang lain-lain. Aku gak aneh-aneh orangnya. Iya bener-bener. Ada pelawak yang jadi inspirasi Mae gak? Iya semua kita bisa belajar pelawak dari semua pelawak. Enggak ada yang satu dua itu enggak ada. Ya pokoknya kita kan belajar dari mana aja tuh. Banyak pelawak yang bagus di Indonesia. Tapi kalau awal di Jakarta waktu itu aku banyak belajar dari Cagur. Karena emang program awal-awal itu ketemunya sama Cagur. Jadi banyak belajar juga sama mereka. Nah Mae. Tanggapan Mae sekarang. Kan banyak banget artis viral tuh Mae. Menurut Mae gimana? Siapa yang viral? Enggak maksudnya anak-anak viral tuh banyak banget. Bisa gampang masuk TV tuh menurut Mae gimana? Sebenernya ya gak popo ya. Cuman asal bertanggung jawab aja. Jangan cuman apa-apa viral, apa-apa viral. Kalau misalnya ini ya. Kalau misalnya udah dapat kesempatan viral. Ya berarti dia bisa melakukan hal yang bagus. Bisa melakukan hal-hal yang bisa mengeluarkan potensinya dia. Apa gitu. Jangan cuman sekedar viral. Jadi sekalian kalau misalnya punya potensi. Ya mumpung ada kesempatan viral. Ya lakukan yang baik. Syukur-syukur bisa jadi duit. Bisa jadi rejeki. Kan ngono. Iya bener. Mae tanggapan Mae tentang ade londok yang viral. Karena bercandaannya kelewatan ke Bang Malitongtong. Tau gak? Gak tau. Gak tau. Mae katanya pernah ada konflik sama salah satu TV besar itu. Bener gak sih ceritain dong gimana? Konflik apaan? TV besar. Kalau mau Iyam. Iyam kan dulu di TV itu. Ini siapa sih? Iyam. Aku Iyam, Mae. Sebenernya gak ada konflik ya. Cuman memang aku keluar dari TV itu. Kenapa Mae? Ya ada sedikit ketidaknyamanan lah di sana. Tapi gak konflik. Enggak. Mungkin mereka yang menganggap konflik. Kalau aku sih kalau misalnya gak nyaman cabut-cabut. Cabut aja. Mae sekarang selain jadi artis kan katanya jual-jual tanaman. Jual tanaman apa aja? Apa aja semua tanaman kalau di Jogja, Ma. Semua jenis tanaman. Ada yang paling mahal berapa? Macem-macem. Karena kan musiman toh. Tanaman kuih. Harganya. Kadang ini naik nanti turun. Ini turun nanti yang jenis ini naik. Jenisnya beda-beda. Berarti ada. Gak nyampe lu otak lu. Emang gak nyampe. Oh lah aku gak ada otak lah disuruh mikir. Berarti Mae punya karyawan dong? Ada di rumah. Di Jogja. Ini ngapa rumahnya isinya Laler sih Mae? He? Belakang jamban. Tuh Laler terbang aja enak-enak. Bu ikan asin nih. Lagi masak ikan asin. Lu masuk sih seandainya semua jadi. Bangke dong aku berarti. Laler langsung nembrung loh. Mae pengeluaran wajib per bulan kisaran berapa? Gak pernah ngitung aku. Jadi udah keluar-keluar aja? Iya. Oh gitu. Muter aja duitnya. Terus barang termahal yang pernah Mae beli? Gak ada. Aku mah pake barang pasar. Pasar aja. Tapi Mbak Ae pernah pake barang palsu gak? Gak pernah. Daripada palsu mendingan gak usah. Kan mungkin kalau dulu waktu di Jogja masih ya selebrida gitu. Ya pernah mungkin. Tapi aku belum di Jakarta ya. Ya kan biasa ada LV-LV palsu. Guci-guci palsu. Ngono tau? Ngono. Ngono. Terus ngono-ngono lah. Harga 250 ribu. Pake tuh Mae. Pake dulu. Dulu masih di. Belum jadi air tom? Belum. Sekarang udah jadi air tom? Karena gak paham. Gak paham itu LV apa gak paham. Cuman karena sekarang udah paham dulu. Oh berarti dulu yang aku pake itu KW ya. Harganya segini gitu. Kalau sekarang gak pernah pake KW? Gak pernah lah. Kenapa? Emang ada artis pake KW? Ada. Mae kan juga tau. Maen juga pernah dikasih barang KW dari artis. Tapi Maen gak mampu ngomong pasti. Biar rancutnya. Maen program TV apa yang duitnya paling berasa? KW dari semua. Dari semua. Dari aku di Jakarta. Iya. Trans TV sama Indusiar. Oh itu. Ya harus diakui. Karena YKS itu harus diakui loh. Iya sih. Maen lama disitu ya. Maksudnya untuk penghasilan yang oke memang di. Waktu itu di trans terus sekarang di Indusiar. Dan kakaknya disayur Maen itu setiap program pasti ada deh. Ya insya Allah. Iya. Nah pernah gak maen menjalani satu program yang sebenarnya gak maen banget? Pernah ya? Masih ada hubungannya semua itu. Itu suaminya itu. Ya mungkin bisa juga ada beberapa program yang gak aku banget. Tapi kan aku orangnya kan bunglon ya. Maksudnya bisa cepat menyesuaikan. Misalnya kayak stand up comedy lah. Itu kan aku gak pernah nyemplung ke dunia itu toh. Tapi nyatanya aku masih bisa dipakai disitu. Aku harus bisa langsung menyesuaikan diri. Namanya nyari duit kan kita namanya pekerja seni. Iya. Ya seni apa aja kita harus bisa nyemplung toh. Betul. Maen kan sekarang lagi isi program yang bareng sama Aril. Itu gimana ya Maen? Di Pop Academy. Gimana apanya? Lu mah pertanyaan. Nanya aja. Gimana? Lah kan ada banyak. Kan ada 12 juri disitu. Kenapa lu nyebutnya cuma Aril? Kan ada Melly Guslo, ada Andin, ada Arman Nolana, ada Pinkan, ada Rusanaya, ada siapa lagi tuh. Ya karena yang single kan dia Maen. Maksudnya Maen kan pasti baru ngejuri bareng sama Aril kan baru ini. Ya gimana perasaan sampai Maen foto kan berarti Maen seneng dong. Ya seneng sama semua. Nah disitu pokoknya kita semua kan berkeluarga yang namanya program bareng. Gaknya lu deh yang seneng. Kenapa lu girang banget sih orang Eke biasa aja. Lu pertanyaannya masih mancing. Hahaha. Ternyata dapat salam dari Nikita. Nikita kepo. Nih, Maen, si Maen, Koko pernah bandel gak selama nikah sama Maen? Nuh tanya aja sendiri. Nggak ada orangnya. Menurut Maen, kan selama sama Maen. Nggak juga kan, nggak juga sama Maen juga kan. Apanya? Si Koko. Emang kemana? Ya nggak tau. Siapa tau ada di Jogja. Maen di Jakarta. Pernah gitu gak? Seringnya sih bareng. Oh seringnya bareng. Jadi ya? Karena aku gak mau ditinggal. Maksudnya. Nih, manja banget. Manja dia aja kerjaan di Jogja. Tapi waktu aku pilihan ke Jakarta. Aku gak akan ke Jakarta kalau lu gak ikut. Oh gitu. Kenapa? Berarti Maen gak percaya dong sama suami? Bukan. Justru malah takutnya. Aku yang selalu dicurigain apa-apa. Kan dunia-dunia kayak gini toh. Kayaknya banyak setan menoloh daripada ini. Emang ada Maen pernah terbesit buat selingkuh? Oh enggak. Cuman kan yang namanya jauh kan pasti dunia kayak gini. Orang kampung kan mikirnya, wah gini-gini. Nah aku paling gak mau kalau di banyak pertanyaan, Bukan banyak dicurigai apa segala macem. Karena aku orangnya gak begitu. Jadi mendingan lu lihat sendiri, temen gue siapa aja, Kerjaku gimana aja. Jadi gak akan ada pertanyaan seperti itu. Maen udah berapa tahun sih nikah sama Koko? 18. Bosen gak? Hmm? Bosen gak? Nah emang kan tujuannya nikah apa? Apa? Gatau aku orang aku nikah gagal terus. Kok main nanya ke aku? Salah orang. Karena aku cuma sebentar kalau nikah. Ya aku nanya balik. Kenapa lu? Kenapa lu cepet bosen? Hah? Ya karena lakinya brengsek. Salah siapa nyari laki yang brengsek? Ya kan aku gak tau. Aku kan gak pernah pacaran lama. Tapi kan sebelum kawin kan harus ada kasakusuk-kasakusuk. Kasakusuk tuh gakpain dicobain. Ya dicek, dicek apa ini orang bener enggak apa enggak gitu. Oh susah lah Maen sekarang, Ma. Terus Maennya bosen gak? 18 tahun. Jangan ada bosen kalau rumah tangga Maen. Gimana caranya supaya gak bosen? Cantai aja deh temen. Gak ada. Kalau aku nih ya, misalnya kan biasanya kalau kata orang tuh bini-bini yang solehah apa segala macam pagi bikin kopi apa. Maennya kan gak pernah? Ya maksudnya udah kayak temen aja. Maksudnya kan gak jompo. Maksudnya mana ya ambil-ambil gitu. Maksudnya santai aja. Aku juga gak yang minta Dina ini Ani gimana sebagai istri harus diapain. Gak santai aja kayak temen. Jadi gitu caranya ya Maen. Nah. Banyak banget pertanyaannya. Anu-anu gak mas. Bentar sebenernya Maen. Nah sekarang kita bicara tentang aktivitas celap-celup ya. Tadi kemarin kesini Maen tuh sudah bilang bahwa dildo ya. Dulu Niki pernah bagi-bagi dildo satu koper. Sekarang udah habis. Tau tuh dildo dipang. Satu koper di ini satu studio tuh. Disebar. Lagi gak ada Maen lagi covid susah pengiriman Maen. Nah coba ya jujur. Coba jujur sama Koko Ewi tanya sebelum apa sesudah menikah. Ayo. Kenapa Ewi mau di. Lu gila kali ya. Lu stress. Lu nanya sama orang yang salah. Kecuali Eike. Apa. Terkenal dengan. Gimana lu pertanyaannya boleh. Makanya karena. Karena Maen gak pernah ada yang begitu-begitu. Aku tanya. Maen dulu perawan gak waktu dapet Koko? Enggak kan. Dia yang pertama merawanin dia harus jadi. Siapa yang merawanin aku harus jadi suamiku. Oh emang elu. Mohon banget. Kok bohong banget. Kan orangnya masih idut. Mohon banget. Ilohkan dulu sih. Oh jadi waktu Maen sama Koko. Gila nih. Maen. Pertanyaan itu harusnya bukan buat aku. Siapa? Maen. Posisi favorit Maen apa? Apa? Posisi. Udah semua enak. Ribet amat. Posisi-posisi. Gak usah pun nafik lah. Iya makanya. Yang enak apa? Semua. Maen ini hypersex loh. Asal kalian tau. Gak suka. Lo sama. Lo sama. Lo sama segitunggituan amat. Iya. Maen itu hypersex. Dia tuh gak bisa kalau gak ditibanin. Ketempelan apa gimana. Kerep-repan. Imanjinasi terliar. Yang belum pernah terwujud. Oh Rana imajinasi. Kerep-repan yang belum terwujud. Kerep-repan aja. Kerep-repan nyamuk aja. Hal terliar yang pernah dilakuin. Maen. Apaan terliar apa? Aku ngapain. Ya gak tau yang ngapain. Terliar tuh dalam hal apa? Apa? Eh itu di hutan, di kebun. Kayak gitu kan itu liar. Jawab Maen. Gak ada pertanyaan. Di atas truk itu. Gak ada. Udah ini udah tinggal itu doang. Jawab dong Maen. Harta liar yang belum pernah. Dilakuin deh yang belum pernah dilakuin apaan? Di luar rumah berarti. Lu aneh. Nih. Coba jujur. Maen paling suka diapain kalau lagi Ewi tut sama Koko. Loh Ewi meneng. Weh suwe-swe tak? Wedangnya tak? Ewi meneng. Ngesel gak kesini? Kesini tiba-tiba bawa kamera. Bawa pertanyaan banyak. Pertanyaan tentang Ewi. 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 Jawab dong. Maen kesukanya diapain? Aku tau apa aku yang jawab. Aku tau apa aku tau. Kalau lu tau, jawab aja. Maen sukanya di jilat. Lu tanya, lu jawab aja sendiri. Coba. Lu pengen denger. Coba. 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 Maen tuh sukanya di jilat. Itu tau, jawab sendiri. Udah. 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 Aduh. Aduh yaudahlah. Apa? Coba. Ya apa nih ada satu lagi. Hal yang bikin drop Maen. Kalau lagi Ewi. Tanya apa? Cagap aja sendiri. Iya. Kan Maen sama Koko yang tau. Itu aja lu tau tuh. Coba. Jawab sendiri. Coba. Coba pengen denger. Apa? Kalau yang itu Maen belum pernah cerita. Aduh. Oke lah. Baps kalau kayak gitu. Karena aku lagi baru ketemu Maen. Jadi aku mau kangen-kangenan dulu. Apa? Salah kamu. Salah apa? Salah narasun di bawah. Menurut Maen. Irfan Hakim lebih suka di atas apa di bawah? Kenapa jenis? Kan Maen 24 jam sama dia tiap hari. Emang 24 jam yang diomongin Ewi mulu. Kerja. Ini kan bukan soal Ewi doang. Dia suka di atas apa di bawah. Cuman suka di atas apa di bawah aja. Tapi Maen pikirannya jorok. Emang pertanyaan lu arahnya ke situ, Jing? Pikirannya jorok. Pikirannya jorok. Lu mancinnya ke situ. Emang lu kira-ngurang bego. Oke deh kalau gitu, Feb. Sampai ketemu lagi ya. Oke apanya. Udah keluar. Pertanyaan yang bermanfaat gitu. Ya apa? Oh Maen kan abis bikin single. Nah gitu. Oh ya bener juga. Ewi mulu di otak lu. Itu terinspirasi dari siapa sih Maen? Loh kok terinspirasi? Kurang seksi. Kurang seksi. Itu Maen terinspirasi dari siapa lagunya? Kok tiba-tiba lagunya jadi gitu? Maen kan biasanya kan gak gitu lagunya. Dulu sebelum ke Jakarta. Aku sering bikin-bikin tuh sama temenku. Karena kan aku jurusannya musik tradisional toh. Punya kelas yang pinter bikin musik. Bikin-bikin itu lagu dari 2007 apa ya. Itu lagu kulaman. Dikarap sama Mas Puji. Terus di ini lagi. Di Aram Semen Ulang dibikin sekarang tuh album. Karena aku pengen waktu itu umur 40 punya album gitu. Tidak masalah laku apakah bodo amat. Yang penting sekarang udah punya album? Udah. Oh udah. Maen kan udah ngeluarin baru lagi single itu? Iya itu. Itu bagian dari album. Ada 10 lagu. Nah itu bisa singlenya dilihat itu cuma di Youtube. Bener kan Maen? Iya kan? Ya udah. Karena sekarang mau jualan susah say. Ngapain? Sekarang udah gak ada kan tempat buat musik-musik Maen? Maen gak mau bikin acara musik-musik? Maen kan ducat banyak. Bikin di mana? Bikin buat apa? Bikin buat ngumpulin musik-musik. Pemusik. Ya Eka masih ngurusin keluarga di rumah. Covid sama arahnya kesini semua itu aja dulu. Eh Maen kemarin anaknya baru kecelakaan. Tapi Alhamdulillah katanya gak kenapa-napa udah di ronsen ya Maen. Yang pertama yang kedua? Oh yang kedua yang kecil. Tapi Alhamdulillah katanya gak kenapa-napa. Diseruduk dari belakang sama motor. Ya kan? Sekarang mau ke Jakarta. Udah mau dateng. Tapi lagi macet Maen karena Habib Rizik baru pulang. Tuh Kak Tawa. Beneran ini. Habib Rizik pulang. Yang cukup banyak. Iya. Macet. Ada yang mati kan di tangan Ato katanya. Iya. Rebutan cum tangan. Rebutan cum tangan. Iya. Lu gak cum tangan. Mau komentar gak? Enggak. Enggak. Ini udah gak ngomongin ewe-ewe loh. Kayaknya nanti lagi Habib Rizik mau dateng ke acara pop Academy. Boleh. Boleh kalau mau. Iya bener kan? Boleh kalau mau. Udah kalau gitu. Kalau gitu boleh. Nahi 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 nah